Halo Mamang, selamat datang di channel Wachow dengan saya Abang San Oke teman-teman di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi Disini teman-teman ceritanya di konten kita kali ini Abang San akan melanjutkan lagi storynya Ultraman Rosso Yang belum bisa kita tamatkan di video sebelumnya Dan kemungkinan teman-teman ya apakah disini kita akan bisa menamatkan storynya Ultraman Rosso Kita lihat coy wadah-wadah kali buat kalian yang sudah menonton video sebelumnya tentang story Ultraman Rosso Terima kasih gitu loh Dan buat kalian yang baru menonton dan tidak tahu dengan video sebelumnya tentang Ultraman Rosso ini Jadi disini Abang San akan menjalankan sedikit ya teman-teman Disini teman-teman Ultraman Rosso nya ya dipindahkan ke dimensi lain teman-teman Gak tahu oleh siapa gitu loh Dan disini teman-teman ya upaya Ultraman Rosso untuk kembali lagi ke planetnya coy Ketempatnya asalnya gitu loh Dan disini kita disini juga teman-teman ya ingatan Ultraman Leo ada di Ultraman Rosso gitu loh wadah Oke paham gak teman-teman paham gak apa yang Abang San jelaskan Kalau gak paham teman-teman jangan dipahamilah nanti kepala kalian pusing gitu loh wadah Oke teman-teman disini kita langsung saja gas kan lanjutkan storynya Ultraman Rosso ini Gas kan wadah Oke apa yang terjadi selanjutnya boom Oke tiba-tiba teman-teman disini ada lagi ingatan Ultraman Leo coy di kepala Ultraman Rosso gitu loh disini Ultraman Leo sedang berhadapan dengan monster kumbang Wadah kali coy disini Ultraman Rosso nya juga akan berhadapan dengan Ultraman kumbang coy wadah kali ya disini kita harus bisa mengalahkannya gitu loh Oke disini kita ini teman-teman mengeluarkan kekuatan dari Ultraman Seven ya coy disini apa yang terjadi disini juga monster kumbangnya teman-teman menambah kekuatannya juga Oke sekali lagi lah gitu loh supaya kita semakin kuat Wadah disini juga dan juga teman-teman ya monster kumbangnya ini menambah kekuatannya lagi coy oke wadah-wadah kali kita tunggulah gitu loh Oke langsung saja teman-teman kita gas kan Ini rasakan monster kumbang apakah kamu yang mengalahkan Ultraman Leo yang ada diingatanku gitu loh wadah kali ya coy kemungkinan Ultraman Leo kalah dengan monster kumbang ini teman-teman Bahwa disini ya tadi diingatan kita ya Ultraman Leo sedang berlawan atau berduel dengan monster kumbang ini teman-teman Wadah kali kita harus mencari ini teman-teman mencari jawaban yang tepat gitu loh Oke kita box dulu untuk mengalahkan monster kumbang ini berhasil kita pentelkan monster kumbangnya coy Oke aduh disini kita terkena serangan dari monster kumbang dan disini kita dipanggangnya coy Aduh apa yang terjadi selanjutnya teman-teman dan disini tiba-tiba monster kumbangnya oleng coy Apakah disini kekuatannya mulai habis gitu loh ini kesempatan kita untuk mengalahkannya teman-teman Oke saatnya disini kita harus semangat untuk mengalahkan monster kumbang ini Karena disini kemungkinan performanya atau kekuatannya sedang tidak baik teman-teman Sedang sedikit apa gimana gitu loh Oke langsung saja disini langsung saja lah kita ulti teman-teman Iya rasakan ultiku loh kok gak ulti gitu loh oke saatnya sekarang baru ulti Oke rasakan tendangan mematikan Wadah ya dilihat ini teman-teman ya Bar HP dari monster kumbang tinggal sedikit loh teman-teman Ini sudah dipastikan monster kumbangnya sedang di kondisi buruk gitu loh Jadi disini kesempatan kita untuk mengalahkannya ya teman-teman Aduh disini dia masih bisa menyerah kita dan disini kita kalah tadi coy Terkena serangannya gitu loh oke kita tendang Tendangan maut Tendangan maut Tendangan maut Sekali lagi tendangan maut berhasil langsung saja kita tumbangkan Aduh yang gak berhasil teman-teman Aduh oke kita tumbangkan Aduh oke tangkap saja lah Oke kita tangkap Aduh disini kita yang terkena serangannya coy Rasakan-rasakan dan buat ditumbang langsung saja kita ulti Iya rasakan ulti Tendangan kematian Iya anjay Oke teman-teman sekarang kita berhasil mengalahkan monster kumbang apa yang terjadi coy Dan disini lagi dan lagi ada ingatan Ultraman Leo yang lintas ke kita Yang ada di kepala kita yang bisa kita lihat gitu loh Wadah oh bentar teman-teman Disini Ultraman Leo kalah melawan monster kumbang ini coy Dan disini lagi-lagi dan lagi coy Ada ingatan Ultraman Leo sedang berbicara dengan Ultraman Ibu Disini Ultraman Leo mengakui bahwa dia kalah dengan monster kumbang coy Dan disini ada Ultraman taruh sama Ultraman Jack ya teman-teman Sedang berbicara oke apa yang terjadi selanjutnya Disini Ultraman Leo lagi sedang berbicara dengan Ultraman 7 teman-teman Apa yang terjadi dengan Ultraman 7 itu Apakah ini teman-teman penyebab dari Ultraman 7 yang menyerang kita gitu loh Disini lihat teman-teman ya Kondisi Ultraman 7 itu lelah sekali lemah sekali teman-teman Sekarap gitu loh dan disini disamping Ultraman 7 ada Ultraman Ibu gitu loh Dan disini ada Ultraman Embah sama Ultraman Jack teman-teman Apa yang terjadi disini ada Ultraman ini teman-teman Ada Ultraman S ya tadi teman-teman Ultraman S juga tadi Di video sebelumnya teman-teman dia sudah menyerang kita disini Kemungkinan Ultraman S ya otaknya sudah dicuci dan menjadi jahat teman-teman Menjadi Ultraman jahat gitu loh Wadaw-wadaw kali cuy apa yang terjadi selanjutnya Oke dan tiba-tiba teman-teman kita berada disini Dan melihat kejadian yang kita inginkan gitu loh Semua Ultraman menjadi batu cuy Kecuali Ultraman ini Ultraman S sama Ultraman 7 gitu loh Dan tiba-tiba juga di sebalik batu itu ada Monster Jeton Oke kita kalahkan dulu Monster Jetonnya teman-teman ya Apakah penyebab dari menjadinya batu ini adalah penyebabnya adalah Monster Jeton ini cuy Ulah Monster Jeton Oke di belakang Oke teman-teman apakah mungkin oleh mereka gitu loh Ataukah Enggak gitu loh Aduhai ngomong apa bang San Oke langsung saja kita tangkap dulu Monster Jetonnya Enggak tahu ya teman-teman siapa penyebab dari berubahnya para Ultraman menjadi batu Siapa ulahnya Ulah siapa yang mengkutuk para Ultraman menjadi batu itu Enggak tahu oleh siapa Apakah disini olehnya Monster Jeton ataukah Monster yang lain teman-teman Kemungkinan teman-teman ya ulah Monster jelek ya cuy Oke yang mempunyai alat itu yang bisa merubah kita menjadi batu teman-teman Kemungkinan Monster itu Oke langsung saja kita fokus dulu teman-teman Untuk pertarungan ini untuk mengalahkan Monster Jeton ini yang tiba-tiba muncul di balik batu para Ultraman gitu loh Oke disini kita tendangan maut berhasil mengenainya cuy Oke rasakan tendanganku terpantal kamu lagi Monster Jeton Oke kita ini tangkap Berhasil kita tangkap dan kita tendang-tendang-tendang-tendang sampai mampus Wadaw Oke Wadaw kali set Rasakan pukulanku ini Oke rasakan tendanganku Oke rasakan kekuatanku Oke set buat dia terjatuh Oke berhasil kita buat terjatuh Oke kita tendang saja dan kita tendang Oke set rasakan tendanganku ini Oke pukul 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 Aduh hai kali cuy Aduh hai kali Oke dan rasakan jurusku Jurusku Oke jurus gak sih Oke tangkap Yah berhasil bertangkap dan kita pukul dengan alat kita teman-teman Pukulan mematikan alat dari Ultraman Rosso ini Anjay disini monsternya tumbang cuy Terpantal ke belakang Oke dia bangkit lagi Oke apa yang terjadi selanjutnya Disini kita masih memukul-mukulnya teman-teman Tetapi kenapa gak kalah-kalah ini Kok gak meledak-meledak Monster Jetonnya Gitu loh Oke Aduh hai disini kita yang terjatuh cuy Oke kita tangkap Bagaimana kita tangkap Kita lemparkan ke belakang Monster Jetonnya Berhasil Oke langsung saja Tendangkan maut Wadaw Oke apa yang terjadi selanjutnya teman-teman Kita pukul saja Oke Aduh hai Aduh hai Oke disini Monster Jetonnya menghilang-hilang ini Jadi sulit kita untuk memukulnya teman-teman Oke set rasakan-rasakan Oke tangkap lagi Gak berhasil kita tangkap gitu loh Set rasakan ini dan Rasakan pukulanku Rasakan pukulanku Pukulan perut Pukulan ke arah perut Pukulan ke arah perut Sampai kamu muntah Sampai kamu sakit perut Oke langsung saja kita tangkap Berhasil kita tangkap dan kita pukul dengan alat kita Lagi dan lagi Pukul lagi dan lagi Sampai mukanya gak kita kenali Wadaw Oke teman-teman disini kita berhasil Mengalahkan Monster Jeton gitu loh Dan disini teman-teman Ya ada lagi ingatan dari Ultraman Leo yang sedang berbicara dengan Ultraman S ya coy Oke apa yang terjadi disini Uh Uh Lihat ini teman-teman Ultraman S diingatan Ultraman Leo berubah menjadi Monster Super Kawi Apakah Ultraman S yang menyerang kita adalah Monster Super Kawi yang menyamar menjadi Ultraman S teman-teman Bisa jadi ya coy bisa jadi gitu loh Dan disini teman-teman apa yang terjadi selanjutnya coy Dan tiba-tiba Monster Kawi yang ada diingatan Ultraman Leo muncul di hadapan kita gitu loh Oke disini apa yang terjadi selanjutnya coy Oke Apakah kita akan melawan Monster Super Kawi ini bos Dan disini Monster Super Kawi memasuki alat sialan itu Dan apakah disini ya kekuatan dari Monster Super Kawi akan bertambah teman-teman Wadau kali apakah disini kita akan melawan Monster Super Kawi ini Iya benar coy disini kita akan melawan Monster Super Kawi ini Wadau kali gitu loh Oke disini olahnya dia kali kemungkinan ya teman-teman Penyebab dari semuanya yang berubah menjadi batu Dan semua kejadian ini adalah olahnya Monster Super Kawi ini coy Apakah benar gitu loh kita tidak tahu ya coy Kita hanya bisa menduga-duga ya coy Oke disini kita fokus dulu ke pertempuran ini Ke battle kali ini ya teman-teman Jangan sampai kita kalah ya coy Oke kita harus menang teman-teman Supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat gitu loh Oke langsung saja Aduhai disini kita ditangkapnya teman-teman Untung saja disini kita bisa menahannya gitu loh Oke set 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 Rasakan pukulanku ini Buat dia terjatuh Aduhai gak berhasil Aduhai lagi Aduhai disini dia menggunakan jurus seribu kaki Langsung saja kita ulti saja lah teman-teman Iya rasakan ulti ini Tendangan mematikan Aduhai dia berhasil menyatangnya coy Oke kita pukul saja sampai dia kalah lah gitu loh Oke kita tangkap berhasil Enggak berhasil kita tangkap Oke set set Rasakan pukulanku Dan rasakan pukulanku ini Aduhai kita bisa membuat dia terjatuh teman-teman Oke oke kita harus sabar 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 Oke kita tangkap Rasakan dia terangkap Kita keluarkan senjata kita Dan kita pukul dia Sampai dia tidak bisa berubah menjadi Ultraman yang lain teman-teman Sampai mukanya tidak bisa kita kenali gitu loh Wadaw Oke rasakan tendanganku Aduhai Rasakan pukulanku ini Dan rasakan Rasakan Aduhai disini kita dipukulnya Kita pukul balik coy Oke Rasakan tendangan mematikan ke arah perut Tendangan mematikan ke arah perut Aduhai gagal kita teman-teman Oke kita tangkap Enggak berhasil Dia berhasil menghindar gitu loh Rasakan ini Rasakan pukulanku Aduhai apa yang terjadi nih teman-teman Apa yang terjadi Dia nih teman-teman Meniru wujud kita coy Dia bisa mengkopi Atau memang berubah menjadi Ultraman lain gitu loh Contohnya dia bisa merubah menjadi Ultraman kita dan Ultraman S Teman-teman Wadaw Wadaw Kali ini teman-teman Gak bisa dibiarkan ini Beranai-beraniannya Dia meniru kita gitu loh Kita harus musnahkan monster ini coy Rasakan pukulanku ini Wadaw Oke Apa yang terjadi selanjutnya Dia kembali lagi teman-teman Ke wujudnya semula gitu loh Oke Langsung saja kita ulti Rasakan ultiku ini Tendangan mematikan Wadaw Aduhai Dia tidak langsung kalah Dan masih bisa berdiri Gitu loh Wadaw Kali bodi terjatuh Berhasil langsung ulti lagi Sekali lagi Dan Iya Rasakan Tendangan mematikan Oke teman-teman Disini kita berhasil mengalahkannya Dan disini dia mulai lematnya Dan tiba-tiba lagi muncul lagi Alet itu Dan ini teman-teman Apa yang terjadi selanjutnya Gak tau gitu loh Oke disini Tiba-tiba muncul Ya teman-teman Ya Ingatan dari Ultraman Leo Dan disini kita melihat Ingatannya seperti apa Coy Oke apa ini teman-teman Apa yang terjadi Ingatannya Wadaw teman-teman Ada aura jahat teman-teman Disini ya teman-teman Ada kekuatan gelap Teman-teman yang muncul Apakah teman-teman Apakah teman-teman Disini jawabannya Bisa kita cari Kenapa kita bisa ada Di demensi ini Apakah oleh kekuatan jahat ini Yang memindahkan kita Gitu loh Ini Lihat ini teman-teman Ada ruang waktu Coy Oke Kemungkinan benar teman-teman Jadi disini Olah ini teman-teman Olah kekuatan jahat itu Aura jahat itu Teman-teman Yang membuat Membawa kita Gitu loh Membawa kita ke demensi ini Ke demensi para Ultraman Leo Teman-temannya Dan disini Tiba-tiba monster super kawenya Timbul kembali Dan menjadi kuat Teman-teman Lihat itu Di sekililing kita Teman-teman Ada aura jahat Yang sangat-sangat pekat Sekali coy Dan disini Monster ini Monster super kawenya Menjadi lebih kuat Dan sulit untuk kita kalahkan Gitu loh Wadaw coy Oke kita harus Ini teman-teman Harus bisa bertahan Ya teman-teman Biarpun dia kuat Kita tidak boleh kentar Gitu loh Tidak boleh takut Tidak boleh menyerah Teman-teman Kita harus selalu semangat Gitu loh Aduh Aduh Cepat sekali gerakannya Tidak bisa kita lihat Dengan kepala mata kita Gitu loh Apakah ada kepala mata Teman-teman Tidak ada ya coy Oke Aduh Rasakan ini Rasakan Aduh disini Kita dipukul-pukulnya Rasakan Rasakan Oke Aduh Oke kita tangkap Kita tangkap Berhasil gak Aduh Gak berhasil kita tangkap Dan disini Kita yang ditangkapnya Teman-teman Aduh Aduh Rasakan ini Pukulanku Oke tangkap Aduh Gak berhasil kita tangkap lagi Cepat kali gerakannya coy Gak bisa kita lihat Dengan bola mata kita Gitu loh Aduh Rasakan ini Aduh Sangat Aduh Oke Oke kita tangkap Berhasil gak Aduh Gak berhasil Ternyata disini Kita hanya bisa memukul Anjir Sulit kali untuk mengalahkan ini Kok cepat kali Teman-teman Disini kita harus Bertahan ya teman-teman Kita harus semangat Jangan menyerah Kalau kita menyerah Teman-teman Kita bisa-bisa kalah Gitu loh ya coy Aduh Disini kita diserahnya Aduh Disini kita tidak boleh kalah Kita harus semangat Rasakan seranganku Rasakan ini Iya Pukulan mematikan Oke Rasakan 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 Dan rasakanlah Aduh Kenapa dia bisa menyatangnya Oke Bode terjatuh Berhasil langsung saja Kita dengan tendangan ulti kita Jurus Tendangan mematikan Iya Anjir Dan akhirnya Teman-teman Disini kita bisa mengalahkan Monster Super KW ini Loh Tubuhnya mengeluarkan cahaya Teman-teman Cahaya apa itu Bola cahaya apa ini coy Oke Apa yang terjadi selanjutnya Gitu loh Dan disini teman-teman Loh Kok muncul para Ultraman Gitu loh Di bola cahaya tadi Teman-teman Oke Apakah disini kita berhasil Selamatkan Para Ultraman itu Teman-teman Yang bangkit Yang disekap Yang menjadi batu Gitu loh Oke Oke Disini teman-teman Ingatan para Ultraman Ultraman Ingatan di Ultraman Ingatan Ultraman Leo Oke Apa yang terjadi coy Oke disini Apakah berhasil kita Menghilangkan Wadaw Disini teman-teman Kita dibantu Para Ultraman Yang berhasil kita selamatkan Tadi coy Oke Apakah disini Ini teman-teman Cahayanya mulai menghilang Disini ada Ultraman Leo Oke Apakah mulai menghilang Kekuatan jahat tadi coy Kita lihat Dan benar teman-teman Disini Kekuatan jahat menghilang Dan Mereka para Ultraman Bisa mengembalikan Ultraman Leo Ke masanya Teman-teman Ke zaman modern Tempat asalnya Ultraman Rosso Gitu loh Mereka bisa mengembalikan Ultraman Rosso Ke tempat asalnya Ke demensinya Coy Wadaw kali Dan disini Mereka mulai diskusi Kapan Dan waktunya Kapan waktunya Mereka untuk mengembalikan Ultraman Rosso Teman-teman Wadaw Oke langsung saja Dan disini Teman-teman Mereka mengumpulkan Kekuatan Para semua Ultraman Untuk mengembalikan Ultraman Rosso Ke zamannya Gitu loh Ke demensinya Gitu loh Wadaw kali Dan akhirnya Coy Story Atau cerita Dari Ultraman Rosso Sudah tamat Gitu loh Wadaw sangat Oke teman-teman Disini Abang San Mau bilang Kepada kalian Terima kasih Buat kalian Sudah ya Sudah menonton Storynya Ultraman Rosso Sampai sejauh ini Gitu loh Biarpun Abang San Menceritakannya Sedikit Bertele-tele Sedikit Gak nyambung Gitu loh Oke teman-teman Buat kalian Abang San Mau bertanya lagi Apakah kalian Mengerti Dengan cerita ini Ceritanya Ultraman Rosso Yang abang Ceritakan Gitu loh Kalau gak ngerti Teman-teman Jangan Dengertikan lah Nanti kepala Kalian pusing Wadaw Oke teman-teman Mungkin sampai disini saja Untuk story Ultraman Rosso ini Karena sudah tamat Jadi videonya Sampai disini Oke teman-teman Saya Abang San Dari channel Baca undur diri Bye-bye